Percepatan vaksinasi untuk target heart immunity di Provinsi Jambi terus digencarkan. Dalam hal ini, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi kembali melakukan vaksinasi. Rabu pagi, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggelar vaksinasi di salah satu mal di Talang Banjar, Kota Jambi. Vaksinasi dengan target 500 peserta ini diikuti oleh antusias masyarakat. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Muhammad Santoso mengatakan, awalnya target vaksinasi tersebut 500 dosis, akan tetapi karena diikuti antusias masyarakat, maka mengejar target 1000 dosis. Sejak Rabu pagi hingga siang saja, setidaknya sudah ada 700 peserta vaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Vaksinasi ini juga akan dilakukan secara maraton untuk mencapai target heart immunity dan apabila melebih target, maka akan ditambah. Ini kita rencanakan akan dilaksanakan secara maraton terus-menerus untuk mencapai target heart immunity. Betul, kalau kita lihat hari ini cukup banyak masyarakat cukup antusias, dan kalau nanti misalkan targetnya melebih, tentu akan kita tambah untuk vaksinnya. Ini dosis pertama dan kedua, bisa kita laksanakan semuanya di sini. Vaksinasi yang dikelar di Treskensus Polda Jambi ini menggunakan vaksin Pfizer untuk dosis pertama, dan menyediakan vaksin Sinopat untuk dosis kedua. Ini vaksin yang keberapa, Mbak? Ini yang kedua. Yang kedua ya? Sebelumnya sudah berapa lama vaksinnya? Dua bulan yang lalu sih. Oh, sibuk kerja gitu, Mbak ya? Ini kenapa kita mau vaksin? Apakah ada tuntutan atau memang untuk kesehatan? Pastinya yang pertama untuk kesehatan. Sebelumnya saya sudah pernah positif soalnya, jadi pasti kita harus menjaga kesehatan kita ya. Terus yang kedua, kalau kemana-mana kan kita keluar kota harus pakai vaksin.